Mereka tertawa-tawa melihat para ulama disiksa, dibantai dan orang-orang beriman. Dan hebatnya, orang beriman di zaman itu, berani beriman di saat itu, berani mati dengan keimanannya. Namun kita beriman sejak kecil, lahir beriman sudah tua dengan iman kita. Kita tidak berani membela agama kita. Kita tidak berani mempertahankan keimanan kita. Kita tidak berani menebusnya. Inilah kelemahan kita dibanding orang-orang yang terdahulu. Beriman di saat itu, dan berani mati demi imannya di saat itu. Ada seorang ulama yang mengalami peristiwa seperti Ibrahim AS, tidak terbakar ketika dibakar oleh penguasa. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadah Allah, usikum wa nafsi bitakwa Allah, faqad faazal muttaqun. Kala Allah azawajal fi al-qur'an al-azim il-mubin. A'udhu billahi minish shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 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 Ayat Al-Fatihah 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 maka dijawab oleh Nabi, sabarlah kalian sesungguhnya pertolongan Allah terdekat orang dahulu ada yang di belah di belah dua badannya ada yang di kuliti dengan sisir besi maka sidang jemaah inilah dia yaitu seorang ulama yang mendidik kadernya seorang pendakwa ditangkap di belah dua badannya maka ditangkap oleh anak muda ini sidang jemaah yang dirahmati Allah percobaan pembunuhan berulang kali tidak bisa berhasil akhir cerita sidang jemaah yang dirahmati Allah dilempar ke laut dia balik pasukan yang mati di laut dibawa ke gunung dia balik pasukan yang mati di gunung ke eksekutor yang mati di gunung maka akhirnya hilang akal arhaja ini ditanya bagaimana cara membunuhmu akhirnya dibikin negosiasi kumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya dan kemudian bunuh aku di hadapan masyarakat maka sidang jemaah yang dirahmati Allah dipanahlah di depan masyarakat dibunuh tapi tidak bisa kena kemudian ditanya bagaimana cara membunuhmu maka disebut engkau sebut kalimat aku beriman dengan Tuhan anak muda ini akui Tuhan aku akhirnya kemudian bikin anak panahmu yaitu ujungnya dari emas maka akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah dibikin mata panah dari penak dari emas maka dibacalah aman tu bi rabbil hulam aku beriman dengan Tuhan anak muda ini akhirnya meninggal anak muda tertancap panah di dadanya dan mendengar darah wafatlah dia menyaksikan kebenaran yang ada di tangan pada anak muda ini semua rakyat yang menyaksikan berteriak aman nabi rabbil hulam kami beriman dengan Tuhan semua menyatakan beriman sambutan rakyat ini membuat raja panik akhirnya dipaksa murtad mereka tidak mau murtad maka diancam dengan hukuman mati maka digalilah parit kutilah ashabul uhdud terlaknatlah orang yang menggali parit digali parit kemudian ditimbun dengan bara apat dengan kayu bakar dinyalakan api siapa yang tidak mau tidak mau mundur dari imannya maka dia dilemparkan ke dalam api ternyata orang yang baru beriman itu luar biasa dia berani menebus imannya dengan kematian mereka siap terjun ke dalam api seorang ibu yang mengendong bayinya tertegun sebelum terjun melihat bayinya menetes air matanya nangis tidak tega bayinya terbakar maka ketika itu bicaralah bayinya wahai bunda loncatlah ke dalam api anti alal haq itulah dalam sejarah dikatakan diantara anak kecil yang ngomong sebelum makwas masanya adalah dalam kisah ashabul uhdud ini adalah dalam hadis suheh imam muslim dalam hadis suheh yang lainnya sidang jemaah yang dirahmati Allah ini kisah berdasarkan hadis suheh terjunlah ibu itu sidang jemaah yang dirahmati Allah maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah mereka tertawa-tawa melihat para ulama disiksa dibantai dan orang-orang beriman dan hebatnya orang beriman di zaman itu berani beriman di saat itu berani mati dengan keimanannya namun kita beriman sejak kecil lahir beriman sudah tua dengan iman kita kita tidak berani membela agama kita kita tidak berani mempertahankan keimanan kita kita tidak berani menembusnya sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah inilah kelemahan kita dibanding orang-orang yang terdahulu beriman di saat itu dan berani mati demi imannya di saat itu luar biasa sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah tidak menggadaikan imannya dengan bujukan tidak menggadaikan imannya dengan impian-impian belaka tidak menggadaikan imannya demi dunia namun dia berani menembus imannya sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah maka diabadikanlah kisah ini kisah kerajaan Najran kejahatan kerajaan Najran penguasa Najran kepada ulama dan umat Islam ditangkap anak muda dibunuh kemudian orang beriman sidang jemaah yang dirahmati Allah dilakukan pembantaian maka Allah mengatakan innalazina fatanul mu'minina wal mu'minat siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap orang beriman laki-laki dan beriman perempuan summalam yatubu kemudian mereka tidak mahu beri bertaubat falahum adabu jahannam bagi mereka azab jahannam walahum adabul harik mereka akan diberikan azab yang membakar setiap kezoliman-kezoliman akan berada pada kehancuran sidang jemaah yang dirahmati Allah silakan ditingkatkan kezoliman maka meningkat juga pertolongan Allah terhadap orang yang dizolimi sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah bagaimana kematian para pembesar raja najran itu maka ketika mereka duduk di sekitar parit itu di sekitar lubang api itu Allah besarkan api ternyata api itu menjilat ke seluruh sejuruh maka terbakarlah mereka semuanya dijilat api dan mereka naas mati terbakar maka sidang jemaah kezoliman itu zalilah kezoliman itu akan dihinakan sidang jemaah yang dirahmati Allah namrud bagaimana namrud laknatullah tahukah saudara-saudara kematian namrud yang mana namrud memusuhi nabi ibrahim a.s. diutus malaikat oleh Allah menjelma jadi manusia mendakwahinya maka kemudian ditolaknya diutus kali kedua ditolaknya kali ketiga dijahatinya maka sidang jemaah yang dirahmati Allah dimintalah namrud mengumpulkan rakyatnya maka namrud mengumpulkan rakyatnya seluruh pembesar-pembesarnya yang kufur berkumpul berkumpul ring satu berkumpul di sekitar namrud kemudian hadir malaikat itu disitu sidang jemaah maka Allah kirim serangga-serangga yang berterbangan maka dimakannya lah namrud CS itu namrud grup itu dibakar dimakan oleh serangga tinggal tulang-tulangnya saja dan malaikat itu tidak dimakan oleh serangga akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah namrud menyelamatkan diri ke dalam ruangan dikepung dan kemudian menyusuplah serangga masuk ke dalam dan matilah namrud secara naas dan hina sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah zalilatul umara kinanya kematian umara ketika mereka tidak memusuhi ketika mereka memusuhi para ulama dan awliya sidang jemaah dan rahmati Allah begitu juga kematian-kematian bagaimana kematian Firaun kematian Firaun kematian mereka bukan pada kekuatan ulama kematian mereka ulama memang tidak punya kekuatan tetapi jangan dianggap mereka akan menang jangan dianggap diprediksi kemenangan itu dengan kuatnya kejahatan tidak justru tahukah anda siapa yang menaklukan Firaun CS dengan seluruh para generalnya itu air laut merah air laut merah jadi pasukan Allah terus siapa yang menaklukan Habraha siapa yang menaklukan Habraha dengan sombongnya dia dengan pasukan daratnya pasukan tempurnya artilerinya dia punya gajah yang besar-besar tidak bisa dihadang pasukan Islam belum ada terus kezoliman akan merajalela tidak sidang jemaah yang dirahmati Allah bagaimana mereka maka Allah kirim burung ababil menghujani mereka dengan batu-batu kekuatan pasukan darat diserang dengan kekuatan pasukan udara yang setiap tersentuh batu itu terbakar tubuhnya berlobang-lobang dan sidang jemaah jemaah yang dirahmati Allah tumbanglah Habraha zalilatul umara akan hinanya penguasa-penguasa yang zolim sidang jemaah jemaah yang dirahmati Allah wa kaifa dan bagaimana min karamatil ulama bagaimana ulama sidang jemaah jemaah yang dirahmati Allah salah peninggalnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam maka ketika itu muncullah Nabi palsu diaman namanya adalah Aswat Aswat kemudian berhasil membuat suatu kekuatan dan dibikinlah sebuah seperti kekuasaan maka ulama-ulama yang menentangnya ditangkap dibunuhnya maka ketika itu sidang jemaah ada ulama yang berpura-pura ada ulama yang berdiplomasi untuk menyelamatkan dirinya maka ada satu ulama dari Tabi'aim Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani tetap menentang Aswat dan tidak mengakui kenabian Aswat ditangkaplah Abu Muslim Al-Khawlani oleh pasukan Aswat oleh bala tentara Aswat ditangkap kemudian dia tidak mau tunduk kepada Aswat mengaku kenabianya dia hanya mengakui Muhammad SAW digalilah parit dibikin lubang api maka dipanggil seluruh ulama-ulama seluruh tokoh-tokoh menyaksikan keseriusan Aswat bertindak kepada orang yang menentangnya diambillah Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan ke dalam api maka semakin ponah Aswat ketika itu sedang jemaah dan rahmati Allah tetapi di luar dugaan terdengar suara Abu Muslim Al-Khawlani di dalam dianggap itu jeritan kemat tidak ternyata dia bertakbir maka sedang jemaah ternyata Abu Muslim Al-Khawlani tidak terbakar oleh api dia berjalan merangkak ke atas lobang dan berhasil tidak satu bulu pun di tubuhnya satu rambut pun di tubuhnya yang terbakar Abu Muslim Al-Khawlani maka sedang jemaah dan rahmati Allah ketika itu semua orang tercenung dan berbisiklah penasihat Aswat kalau engkau biarkan dia ini disini pengikutmu akan bubar semuanya bahwasannya menentang engkau itu ada suatu kekuatan dia berada pada kebenaran usir dia diusirlah dia maka pergilah Abu Muslim Al-Khawlani ke Madinah waktu itu sidang jemaah yang jadi Khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq sesampai di Madinah berita di Madinah sudah santer tentang ada seorang ulama yang mengalami peristiwa seperti Ibrahim tidak terbakar ketika dibakar oleh penguasa maka sidang jemaah yang diumat yang dirahmati Allah ketika sampai di Madinah dia pergi ke masjid Nabawi dia solat nampak oleh Umar ini orang baru di Madinah didekati oleh Umar kamu pasti orang baru di Madinah selamanya aku tidak pernah melihat wajahmu iya aku dari Yaman ditanya oleh Umar tahukah engkau seorang Abu Muslim Al-Khawlani di Yaman dia jawab akulah orangnya langsung Umar menangis merangkul dia aku bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan seorang soleh seorang ulama yang punya kelebihan seperti Ibrahim alaihissalam maka buru-buru Umar membawa Abu Muslim Al-Khawlani menuju mendekat menghadap kepada Abu Bakar al-Siddiq maka berkumpulah pembesar-pembesar umat Islam mendengarkan cerita Abu Muslim Al-Khawlani keramatul ulama ulama akan dapat kemuliaan jika dia istiqamah dihadapan kejahatan ulama akan tetap dimuliakan Allah jika seandainya ulama itu tegar membawa risalah Islam sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah maka sampailah akhir hayatnya Abu Muslim Al-Khawlani dia dikenal dengan seorang ulama yang doanya sangat mustajab sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah luar biasa banyak sekali kisah keajaiban yang Allah berikan kepada Abu Muslim Al-Khawlani tidak mungkin kita ceritakan dalam khutbah ini sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah antara Sa'id bin Jubair dengan Al-Hajjad Yusuf bin Faqafi seorang gubernur yang sangat zolim dan jahat pada ulama ratusan ulama dipenggalnya lehernya ratusan ulama dipenjarakannya ratusan ulama dibunuhnya kalau bertentangan dengan dia maka ditangkaplah Sa'id bin Jubair seorang ulama tabi'in yang luar biasa kawan karibnya Hasanul Basri ditangkap Sa'id bin Jubair terjadi dialog yang panjang dengan Sa'id bin Jubair maka akhirnya keputusan hajjad dia akan membunuh Sa'id bin Jubair maka dia katakan kepada Sa'id ya Sa'id pilih olehmu dengan cara apa aku membunuhmu apa jawab Sa'id bin Jubair hai hajjad engkau yang memilih karena dengan cara apa engkau membunuhku dengan cara itu Allah akan mengazabmu maka engkau yang memilih bukan aku ini ulama yang tegar dihadapan kezoliman engkau yang memilih wai hajjad bagaimana cara membunuhku karena dengan cara apa engkau membunuhku Allah akan mengazabmu dengan cara itu maka sidang jemaah yang dirahmati Allah maka kata kata hajjad bawa dia keluar bunuh dia di luar tapi ketika itu sidang jemaah dia tertawa tertawa datang pengawal hajjad kenapa Sa'id tertawa mencemoohkan engkau mengejak engkau bawa dia ke dalam lagi bawa ke dalam hai Sa'id kenapa engkau tertawa dijawab saya heran saya ta'jub apa yang ta'jub pertama saya ta'jub kepada engkau betapa lancangnya engkau kepada Allah yang kedua aku ta'jub betapa sabarnya Allah melihat perangainmu dua kata'jubanku makanya aku tertawa betapa lancangnya engkau kepada Allah yang kedua betapa sabarnya Allah terhadap kelancanganmu bunuh dia dihadapanku dihadapkan ke kiblat dia baca ini wajah tu wajhia lillahi lillahi zifatara samawati wal'ah aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan kelangit dan bumi balinkan dia putar jangan dihadapkan ke kiblat maka dia ketika itu dia berkata dari tanah engkau diciptakan kepada tanah engkau akan kembali sembelih dia disembelih Sa'id bin Juba'ir seorang ulama tabi'in yang luar biasa ulama besar umat islam sedunia di zaman itu tabi'in itu generasi kedua setelah sahabat disembelih dia maka ketika itu mengalir darah sebanyak-banyaknya maka heranlah hajat sebanyak itu ulama yang aku sembelih darahnya sedikit kenapa ketika Sa'id bin Juba' darahnya banyak dipanggil para dokter para tabib ditanya kenapa Sa'id ini darahnya sangat banyak mengalir dijawab wahai hajat ketika yang lain engkau sembelih maka dia sudah ketakutan sebelum engkau membunuhnya maka ketakutan itu membuat darahnya sedikit mengalir tetapi Sa'id bin Juba'ir dia tidak pernah takut pada ancamanmu dan seluruh dan nyawanya muncrat bersama darahnya sehingga banyak darahnya mengalir dia berpesan sebelum kematiannya ya Allah jangan sampai ada lagi hari ini aku ikhlas dibunuh oleh hajat tapi jangan ada lagi ulama yang mati setelah aku di tangan hajat maka kemudian berita kematiannya sampai kepada Hasanul Basri Hasanul Basri sangat sedih dan berdoa ya Allah jangan ada lagi ulama yang dibantai setelah kematian Sa'id bin Juba'ir sama doanya dengan Sa'id bin Juba'ir maka ramadhan di tahun itu Allah matikan Hajat Yusuf bin Sakafi dengan kematian yang sangat naas dengan kematian yang hina tidak cukup setahun di ramadhan hitungan bulan matilah dia sehingga tidak ada ulama yang dibantai setelah kematian Sa'id bin Juba'ir sidang jemaah yang dirahmati Allah sangat banyak karamatul ulama dimana sekena saya sampaikan seorang wanita Zainab Gozali dilaparkan semua serigala belasan serigala dihadapkan kepada dia ketika dia akan menyerangnya dipejamkan mata sudah diduga dia akan dihabisi oleh ratus apapun serigala ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah dibuka matanya ketika itu dia masih sadar dia masih hidup tapi takut melihat subuhnya akan dirobak di terkam serigala dibuka pelan-pelan sudah dibayangkan bagaimana tubuhnya hancur di terkam serigala dilihat tidak satu pun yang gores dari tubuhnya dilihat serigala itu semuanya bersimpuh dihadapannya sambil mengipaskan ekornya memandangnya dengan pandangan yang lunak dan sayu dan maka dia bertakbir kepada Allah karamatul ulama wazzalilatul umara fa'tadir ya'ulil absar la'allakum turhamun alhamdulillah sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat kepada orang berkhidmat laki-laki dan seorang semua dalam jatuh tapi mereka tidak mahu bertahun walau wala'um adabu jahannam mereka sudah disungguh oleh adab jahannam walau'um adabu harif mereka sudah disungguh oleh adab penyembah bidang jahannam kematian kematian kemalas patuh sangat luar biasa sampai tanah tidak menerima jahannam kematian penguasa penguasa yang berberjahat pada ulama tidak ada kematian yang hukum sahib jika ada keterlibatan anda pada kesihatan pada agama taubatlah sebelum datang kematian anda tidak pernah kesempat terima kasih hingga kepada orang-orang yang menolim azab Allahumma selamat terima kasih